Intro Dikutip dari Indomiliter.com Disebutkan meski latihan, pendaratan jet tempur sudah dilakukan secara rutin Bahwa momen kali ini terkait dengan kesiap siagaan Finlandia Atas kondisi yang memanas di Eropa Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Terkait perang di Ukraina Kondisi di Eropa bak api dalam sekam Terlebih dengan insiden bocor dan meledaknya pipa gas Nord Stream di Laut Baltik Ditambah lagi dengan pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin Atas empat wilayah baru di Ukraina yang diklaim menjadi teritori baru negeri beruang merah Alhasil tensi ketegangan di Eropa kian mendidih Dari beberapa negara Eropa yang harus bersiap untuk terdampak perang Tidak lain adalah Finlandia dan Sweden Pasalnya kedua negara Skandinavia yang tadinya netral tersebut Kini telah resmi mengajukan diri sebagai anggota baru NATO Dan saat ini penerimaan kedua negara itu sedang dalam proses Dan merespon setiap kemungkinan yang bisa terjadi dalam hari-hari mendatang Angkatan udara Finlandia telah menggelar latihan darurat Yaitu dengan mengalihkan perang jalan raya menjadi runway alias landas pacu bagi operasional jet tempur Dikutip dari Reuters.com Disebutkan meski latihan pendaratan jet tempur sudah dilakukan secara rutin Namun tidak bisa dikesampingkan Bahwa momen kali ini terkait dengan kesiap siagaan Finlandia Atas kondisi yang memanas di Eropa Terlebih posisi Finlandia yang berbatasan dengan Rusia Untuk latihan pendaratan di jalan raya Angkatan udara Finlandia telah menutup jalan raya sepanjang 2,8 mil atau sekitar 4,5 km Latihan ini melibatkan 200 kru darat dan penggerahan jet tempur FA-18 Hornet Pesawat latih Hawk MK-51 dan beberapa pesawat pendukung lainnya Selain mempersiapkan jalan raya untuk operasi penerbangan Para awak penempur diasah kemampuannya untuk mendarat dan lepas landas dalam kondisi terbatas Menangani perbaikan ringan bagi ground crew Bahkan melakukan hot pit refueling Yaitu mengisi bahan bakar pesawat tanpa mematikan mesin Tujuan hot pit refueling adalah agar pesawat dapat segera kembali take off Untuk melanjutkan misi dengan jarak lebih jauh atau durasi operasi tempur lebih lama Dengan teknik hot pit refueling Semisal proses pengisian bahan bakar di daerah untuk jet tempur F-16 Dapat dilakukan dalam waktu 15 hingga 20 menit Sementara bila menggunakan standar teknik pengisian bahan bakar standar Yaitu dengan mematikan mesin Maka waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 1 jam atau lebih Kolonel Vesa Mantila Komandan Akademi Angkatan Udara Finlandia mengatakan Saya yakin sebagian besar jalan raya dalam kondisi cukup baik Sehingga mudah digunakan untuk operasi penerbangan dalam beberapa hari Ia menambahkan segmen jalan raya di Finlandia sebenarnya sudah dirancang Untuk digunakan sebagai landas pacu cadangan untuk pertahanan nasional Lebih dari 7.000 kendaraan harus mengambil jalan memutar selama 1 jam terkait latihan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!